Dalam pemilu 2024, bakal calon presiden bersaing mendulang dukungan. Ada yang menggelar pertemuan politik dengan parpol lain, ada juga yang soan ke pesantren. Selengkapnya dalam politik 24 jam. Bakal calon presiden Prabowo Subianto mendatangi kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kedatangan Prabowo disambut langsung Ketua Umumnya Giringganesya dan Wakil Ketua Dewan Pembina. Baik pengurus pusat Gerindra maupun PSI menggelar pertemuan secara tertutup selama satu jam. Prabowo dan pihak PSI juga sempat bertukar cindera mata. PSI memberikan cindera mata bertuliskan Indonesia Solid bergambar Jokowi dan Prabowo sedang berpelukan. Sementara bakal calon presiden lainnya yakni Ganjar Pranowo mendatangi pesantren buntet dalam seminar nasional mewujudkan Indonesia Emas 2045 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barang. Dalam dialog bersama Santri, Ganjar berkomitmen mendukung kesetaraan gender. Ganjar optimistis bahwa Santriwati bisa menyongsong Indonesia Emas sebab ilmu agama dan spiritualitas Santriwati Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Begitu juga kualitas dan intelektualitasnya. Tim Liputan Nama CTV melaporkan. Terima kasih udah. Terima kasih udah.